Halo guys, kembali lagi di channel youtube beraka channel berikut ini cara menghilangkan tulisan di atas papan keyboard handphone samsung galaxy m32 dan handphone samsung seri lainnya simak terus videonya oke guys, kita langsung saja mulai teman-teman akses menu pengaturan pada handphonenya lalu teman-teman masuk di bagian menu manajemen umum scroll ke atas kemudian kalian cari disini yang namanya pengaturan keyboard samsung ini dia atau bisa pencet dari sini daftar dan default keyboard lalu pilih disini keyboard samsung nah, dia akan mengarah ke sini juga kemudian untuk menghilangkan text di atas pepan keyboardnya contohnya seperti ini ya guys ketika mengetik sesuatu di bawahnya atau di atas keyboard disini di atas text keyboard disini ada tulisan seperti ini oke, untuk menghilangkannya cukup gampang kita masuk di pengaturan yang tadi ya ini dia pengaturannya disini ada tulisan text predictive kita off-kan saja oke, kalau sudah off silahkan kalian cek disini dan pastinya sudah tidak ada lagi ketikkan sesuatu dan ini tidak ada nah, ini untuk pengaturan keyboard samsung dan bagi kalian pengguna google keyboard atau keyboard caranya sebagai berikut masuk ke pengaturan google keyboardnya atau keyboard kalian bisa masuk dari sini atau dari keyboardnya langsung pencet tampilkan keyboardnya pencet tanda setting disini lalu kalian masuk di bagian koreksi text kemudian disini ada tampilkan strip saran kita off-kan dan disini bawahnya disini ada koreksi otomatis di off-kan dan silahkan kalian cek ya misalnya saya nah, ini sudah tidak ada prediksi atau tulisan di atas keyboardnya lagi teman-teman silahkan coba yang pertama itu menggunakan keyboard samsung dan yang terakhir ini menggunakan google keyboard silahkan cocokkan sesuai dengan keyboard yang anda pergunakan terima kasih telah menonton sampai ketemu di video berikutnya selamat menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!